Versi Pangeran Cakrabwana Sama Pangeran Walang Susang Sama Pangeran Pemukian Santang Itu beda ibu Kalau secara versi Dari Bapak Cerbon Bahwa Prabu Sriwangi Menceritakan Terahnya ke Cerbon ini Salah satunya Beliau punya putra makata Bernama Pangeran Cakrabwana Dan punya adik Nimas Larasanta Akhirnya dia masuk Islam Keluar dari kerajaan Masuk Islam Dia sholat Kata orang lingkungan ngomong Seperti walang Walang lagi nisam Disitu Itu orangnya satu Bahwa Prabu Sriwangi Bahwa Terbon Dibendiki karena Bahwa yang pertama Mertuanya itu Menunggal wafat Dan diangkatlah beliau Menjadi Mbakku Cerbon Yang kedua Mbakku Sangkan Itu metuanya Dan segara Segara dia Pangeran Pemukian Santang Berbeda ibu Tapi muda islam juga Islam Satu paket Karena merupakan Apa namanya Satu masa Dengan Pangeran Cakrabwana Kalau disana dijelaskan Bahwa Gantang putranya Dari Subanglarang Kalau dari disini Dari 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 Subanglarang Itu sama Berarti Sama ibu Berarti Kalau versi dari Bapak Cerbon Seperti itu Apakah orangnya Bapak Godok Gitu Bapak Cerbon Malah Bapaknya Dari Subanglarang Sama Jangan-jangan Orang yang sama Bahkan saya Orangnya Satu Ada mitos Di saya Bahwa Salah satu Cihas Keterunan Padu Siliwangi Itu Ininya Patak Kalau diginikan Itu ada garis tangan Yang patak Ada enggak mitos Ada garis Seperti ini Ya Jadi Nekuk Kalau diginikan Itu ada Nekuk Disini Ada patah Nah itu katanya Dari keturunan itu Itu salah satu Nah itu Itu saya tanya Kenapa Karena Salah satu Anak saya Itu ada Ini Nah itu Ibunya Itu dari Godong Dari Haruman Dari Dari Seharuman Itu Ya keempat Atau keberapa Nah katanya Seharuman itu Salah satu Dari Terunannya Yang santang Mungkin Dari banyaknya Anak Istri Ya Penyebutan Seratus Itu Sekian Banyak Ya Dulu Makan Dapat Bersan Gitu Padahal Bukin Enggak Si Ya Penurut saya Orangnya Satu Itu Orangnya Satu Yang Selain Berkelana Cakra Buana Itu Orang Yang Berkeliling Cakra Buana Bumia Nah Sekarang Itu Kalau Di Daerah Garut Sudah Mulai Dibedakan Antara Rakaian Santang Dengan Rakaian Sancang Kalau Rakaian Sancang Itu Hidupnya Di Tahun 700 Kalau Yang Santang Ya 1314 Dan Ada Naksang Menyebutkan Rakaian Sancang Dibetakan 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 Dibetakan